Proses peracikan CO2 atau karbon dioksida untuk aquascape ya Yang pertama yang diperlukan yaitu vermipan yang sudah halus Soda kue sebanyak 1 sendok makan Untuk vermipan 1 sendok teh Dan ragi 2 buah, 2 butir ya Dan ini yang proses sudah dihancurkan Mari kita tahapan untuk meraciknya Pertama kita masukkan vermipan Kemudian soda kue sebanyak 1 sendok makan Diusahkan masuk semua Jangan ada yang tersisa Karena sudah standar sekarang untuk pembuatan CO2 Adonan hampir mirip dengan cara membuat kue donat Cuma ini yang tidak berlambat Kemudian ragi Biasa untuk buat tape Fungsi ragi yaitu untuk mempercepat proses fermentasi Sehingga gas CO2 cepat terbentuk Dan terakhir yaitu 200 miligram gula pasir Yang sudah dicampur dengan air sebanyak 750 mililiter Dituang kesini ya semua Kelan Santai Fokus Agar kita tercecaran Tabung ini dibuat Didesain untuk Gas CO2 aqua scaven Karena jika menggunakan tabung pabukan Bisa mengeluarkan budget yang cukup besar Dan juga untuk merefillnya juga Sangat susah untuk mencari Sedangkan ini hanya bahan-bahan ada di toko kue semua Semento Tilap Masih 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 bener-bener rapat ya tidak ada celah udara keluar kemudian ini proses ditutup dan stok kram juga ditutup karena ini proses fermentasi sebanyak 12 jam ya baru bisa keluarga seudah kita tutup sampai dengan kencang bener-bener rapat disini nanti tunggu sampai 12 jam baru akan muncul gas co2nya pertama kita siapkan juga tabung untuk air sebagai penetralisir dengan air putih biasa kedalaman selang masuk dalam nah ini untuk output dari tabung co2 ke tabung netralisir seperti ini proses pemasangannya nah ini yang hampa akan keluar yang akan keluar adalah gas murni co2 dari sini baru masuk ke aquascape kita tunggu proses fermentasi dulu agar gas co2 keluar sebanyak 12 jam kita lanjut setelah 12 jam kemudian setiap selamat menikmati